pedang langit dan golok naga karyat Shin Yung bagian 71. Tapi K.I.O.E. Chun Chia tidak kena didorong, ia tetap berdiri tegak. Dalam kagetnya Bukie menyadari bahwa Mohan Sing dan Mohan Fa menempelkan kedua telapak tangan mereka pada punggung K.I.U. Chun Chia dan ketiga pendeta itu kelihatannya sedang mengerahkan seluruh tenaga dalam mereka. Ia segera tersadar, ia ingat Tio Sen Hang pernah memberitahukan kepadanya bahwa di Tiantiok terdapat sebuah ilmu mempersatukan tenaga beberapa orang untuk menghadapi tenaga yang sangat besar. Karena khawatir bala bantuan lawan keburu tiba, sambil mementak keras ia mengempos semangat dan menambah tenaganya. Ketiga pendeta itu lantas saja memperlihatkan tanda dua tidak bisa bertahan lagi dan keringat mereka mengucur dari kepala dan muka. Sekonyong dua Mohan Fa menyemburkan darah dari mulutnya. Itulah bukti bahwa si pendeta sudah terluka berat, tapi sungguh aneh, sesudah darah disemburkan, tenaga pihak lawan berbalik bertambah satu kali lipat. Bukye terpaksa menambah pula tenaganya. Di lain saat Mohan Singh, yang selebar mukanya sudah berubah merah, meyemburkan darah ke leher Kiu Chun Chia seperti tadi, tenaga lawan bertambah lagi satu kali lipat. Bukye lantas saja meresah tenaganya mulai tertindih. Dalam keadaan terdesat, ia segera mundur dua tindak untuk mengurangi tekanan dan sesudah itu, sambil mengambil nafas dalam dua ia menyerang balik. Diserang begitu, badan Mohan Singh dan Mohan Fa bergoyang dua, hampir dua mereka roboh. Melihat kedua keponakan muridnya tak dapat bertahan lagi, buruh dua Kiu Chun Chia membuka mulutnya dan menyemburkan darah ke muka Bukye. Pemuda itu miringkan kepala untuk mengegos semburan itu. Mendadak ia merasa dadanya seperti ditindih dengan besi yang beratnya berlaksakati dan hawa di bagian tantian bergolak dua. Ia terkejut, ia tanya Nyana, ketiga pendeta itu memiliki ilmu ik sedemikian aneh. Tapi ia pun tahu, bahwa pihak lawan sudah hampir kehabisan tenaga. Jika ia bisa bertahan terus, kemenangan terakhir akan direbut olehnya sendiri. Ia segera memusatkan pikirannya dan mengempos seluruh Kiu Yang Sinkeng yang terdapat dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian Mohanfa berlulut, tapi tangannya masih tetap menempel di punggung Kiu Chun Chia. Baru saja Bukye bergiran, kupinya mendadak mendengar suara tindakan kaki yang sangat tenteng dan seorang pembokong menghantam punggungnya. Ia terkesiap dan mengibaskan tangan kanannya ke belakang untuk memunahkan serangan itu dengan Kian Kun Tai Lo Iei. Tapi ia salah hitung. Tenaga Kian Kun Tai Lo Iei ik dimilikinya berdasarkan tenaga Kiu Yang Sinkeng. Pada saat itu hampir semua tenaga itu sudah dipergunakan olehnya untuk melawan ketiga pendeta itu. Dengan demikian, tenaga untuk menangkis si pembokong hanya kira dua-dua bagian dari seluruh tenaganya. Begitu tangannya kebentrok dengan tangan si pembokong, begitu cepat ia merasa menerobosnya semacam hawa yang dingin luar biasa dan badannya lantas saja bergemetaran. Di lain detik, ia roboh. Lok Sian Seng, tahan. Teriak Tio Beng. Si penyerang gelap memang bukan lain daripada Lok Tung Kek. Sehabis berteriak, dengan dekat si nona menubruk dan memeluk Buk Yee. Aku mau lihat siapa itu berani bergerak lagi. Bentaknya. Lok Tung Kek sebenarnya sudah mengangkat tangan untuk menghabiskan jiwa Buk Yee yang dipandangnya sebagai lawan terberat di dalam dunia. Tapi karena pemuda itu dialingan oleh badan Seng Kuncu, ia terpaksa undur ke Mabli dan lalu bersiul keras, sebagai isyarat bahwa Buk Yee sudah dapat dirobohkan. Kuncu Nyo Nyo. Katanya. Ongya hanya menghendaki supaya Kun Kou Nyo Nyo pulang. Beliau tak punya lain maksud. Orang ini adalah pemerontak. Mengapa Kun Kou Nyo Nyo melindungi dia? Tio Beng sebenarnya ingin mencaci bekas orang sebawahan itu tapi sebab khawatir dia menjadi gusar dan lalu teruntuk tangan jahat terhadap Buk Yee. Maka sebisa-bisa ia menahan hawa amarahnya dan lalu membangunkan Buk Yee tanpa mengeluarkan sepatah kata. Beberapa saat kemudian tiga penunggang kuda kelihatan mendatangi yang paling depat Hopitong, yang kedua Ong Popo dan yang paling belakang J. Lemong sendiri. Begitu tiba, mereka lantas melompat turun dari punggung kuda. J. Lemong mengerutkan alisnya dan berkata. Beng-beng, mengapa kau tak turut nasihat kakakmu? Bikin apa kau di sini? Air matusin ona lantas saja mengucur. Tia. Katanya. Anak telah dihina orang. Seng ayah maju beberapa tindak dan mengangsurkan tanah untuk memegang putrinya. Tiba dua Tio Beng membalik tangannya, sinar putih berkelebat dan ia sudah menandalkan ujung sebatang pisau pada dadanya sendiri. Tia. Teriaknya dengan suara menyayat hati. Jika kau tidak meluluskan permintaanku hari ini anak akan mati di hadapanmu. J. Lemong terkejut, ia mundur setindak dua. Eh, eh, ha. Beng-beng, mengapa kau begitu? Tanyanya. Jika kau ingin minta sesuatu bicara lah baik dua. Sinona segera membuka baju di bagian pundaknya dan memperlihatkan lukanya. Racun pada lukanya itu sudah hilang, tapi lukanya masih belum sembuh dan kelihatannya hebat sekali. Sebagai seorang ayah ik sangat mencintai anaknya, J. Lemong kaget bercampur bingung. Mengapa-mengapa kau sampai mendapat luka begitu berat? Tanyanya dengan suara gemetar. Sambil menuding lo tung kek, Tio Beng menjawab dengan suara terputus-putus. Manusia itu sangat jahat, anak melawan, dan dah menyengkeram anak. Mohon Tia-Tia suka mengadilinya. Semangat si tua terbang. Untuk sejenak ia mengawasi si nona dengan mulut ternganga dan kemudian berkata dengan gemetar. Tak, tak mungkin Xiao Jin berani berbuat begitu. J. Lemong mendelik dan mengeluarkan suara di hidung. Binatang. Bentaknya. Dalam urusan Hon Kie, aku sudah menaruh belas kasihan dan tak mau menyelidiki lebih jauh. Sekarang huh, huh, kau berani coba dua melanggar putriku. Tangkap. Ketika itu para busu sudah menyusul sampai di sini. Mendengar perintah Seng Majikan. Biarpun tahu si kakek berkepandaian sangat tinggi, empat orang lantas saja menerjang. Kaget dan gusar mengaduk dalam dada Lok Tung Kek. Ia tahu bahwa si nona mau balas sakit hati sebab ia coba membinasakan Bukie. Ia pun tahu bahwa ia takkan dapat melawan Seng Putri Ipintar dan banyak akalnya. Maka itu, sesudah memukul mundur keempat busu itu dengan tangan ia menghela nafas dan berkata Suyee, mari kita pergi. Ho Pitong kelihatan bersangsi. Ho Sian Seng. Seru Tio Beng. Kau orang baik, tak seperti Suhenmu. Lekas tangkapkan. Ayahku akan menaikan pangkatmu dan memberi hadiah besar. Hian Beng Jialo adalah ahli silat jarang tandingan pada zaman itu. Hanyalah karena kemaru akan pangkat dan kemewahan, mereka rela mengabdi pada Jialemong. Ho Pitong tahu bahwa kakak seperguruannya memang suak paras cantik dan tuduhan Seng Kunju Niohio mungkin sekali bukan tuduhan kosong. Di samping itu, hatinya JG bergoncang sebab mendengar janji pangkat dan hadiah besar. Tapi di lain pihak, hubungan dengan Lok Tung Kek menyerupai hubungan antara saudara kandung dan ia merasa tak tak untuk mengkhianati Suhengnya itu. Maka itulah ia sangsi, sangat bersangsi. Melihat begitu paras muka Lok Tung Kek lantas saja berubah pucat pasti. Sute. Katanya. Kalau kau ingin naik pangkat tangkaplah aku. Ho Pitong menghela nafas. Suko. Katanya. Mari kita pergi. Sehabis berkata begitu ia lalu melompat mendekati kakak seperguruannya dan dengan berendeng pundahian Beng Jialo meninggalkan majikan mereka. Beng Beng. Kata Jialemong sesudah kedua kakek itu berlalu. Sesudah terluka kau harus pulang dahulu untuk berobat, waktu anak mau diperkosa, Tio Kong Cu itulah yang sudah menolong. Kata Tio Beng sambil mengunjuk bu kie. Koko ik tak tahu, latar belakangnya berbalik menuduh dia sebagai pemberontak tia ada satu pekeraan besar ik harus dilakukan oleh anak dan Tio Kong Cu. Sesudah selesai kami berdua akan segera menemui tia-tia. Mendengar keterangan itu, Jialemonget tahu bahwa putrinya mencintai bu kie. Tapi menurut laporan putranya, pemuda itu kau cu dari Bengkau kepala pemberontak ik coba merobohkan gaon tiaw. Kunjungannya ke Tiongkok Selatan adalah untuk menghadapi kawanan pemberontak Bengkau di daerah Waisi, Holam, dan Owapak. Maka itu kira bagaimana ia bisa mempermisikan putrinya mengikuti si kepala pemberontak? Kakak kau cu dari Bengkau. Katanya. Apa benar? Koko paling pandai mengarang cerita. Jawabnya. Tia coba taksir dua usianya. Apa mungkin orang yang seperti dia menjadi pemimpin pemberontak Bengkau? Jialemong mengawasi bu kie. Ia menaksir paling banter pemuda itu berusia 22 tahun. Sesudah terluka muka bu kie pucat, sehingga yang tak tahu lebih baik pasti tidak akan menduga bahwa dia adalah pemimpin dari ratusan ribu tentara rakyat. Tapi raja muda itu tahu, bahwa putrinya sangat berakal budi. Biarpun bukan seorang kau cu, mungkin sekali pemuda itu salah seorang tokoh penting di dalam Bengkau pikirnya. Memikir begitu ia lantas saja membentak. Bawa dia ke kota dan selidiki asal-usulnya. Asalah saja dia bukan anggota muka waku akan memberi hadiah. Dengan begitu, ia coba menolong putrinya supaya si nona tak usah mendapat malu terhadap orang dua sebawahannya. Empat bucu segera mendekati bu kie. Tio Bengk menangis. Tia-tia apa benar mau-mau memaksakan kebinasaanku? Tanyanya. Ia menekan pisaunya ik lantas saja menancap setengah dim di daging sehingga darah lantas saja mengucur dan menodai bajunya. Jialemong terkesiap. Bengk-beng. Tak boleh kau berbuat begitu. Teriaknya. Tia-tia anakmu tidak berbakti. Kata pula si nona. Diam-diam anak sudah menikah dengan Tio Kongcu dan sekarang anak sudah mengandung. Kalau tia mau membinasakan Tia, binasakanlah anak terlebih dahulu. Pengakuan itu bagaikan halilitar di tengah hari bolong. Bukan saja Jialemong dan Ong Popo, bahkan Bu Kiai sendiri kaget tak kepalang. Pemuda itu tak pernah mimpi bahwa untuk melindungi dirinya si nona rela mengarang cerita itu, kedusaan ik menodai kesuciannya sendiri sebagai seorang gadis bangsawan dan terhormat. Berulang-ulang Jialemong membanting dua. Apa benar? Apa benar? Tanyanya berulang dua. Hal itu adalah halik sangat memalukan. Jawabnya. Kalau bukan karena terpaksa anak pasti tidak akan membusukan nama sendiri di hadapan orang banyak. Anak tahu, kejadian ini juga akan menyeret nama baik ayah dan saudara. Tia-tia, janganlah kau berduka. Hitung dua tia-tia kehilangan seorang anak. Lepaskanlah supaya anak bisa bawa diri sendiri. Dengan taknan rada bergemetaran raja muda itu mengurut dua jenggotnya, sedang kepala dan mukanya basah dengan keringat. Dia adalah seorang jenderal besar yang biasa mengambil keputusan dua penting dalam waktu ik sependek duanya. Tapi sekarang ia bingung. Ia tak tahu apa ik harus diperbuatnya. Mo'ai Chu. Kata Ong Popo. Kau dan Tio Kong Chu terluka berat, maka sebaiknya pulang bersama-sama tia-tia untuk berobat. Sesedua kau berdua sembuh, tia-tia lantas bisa menikahkan kamu secara pantas. Tia-tia dapat menatu, aku sendiri mendapamu Aihu. Bukankah lebih baik begitu? Tio Beng tahu bahwa bujukan seng kakak hanya merupakan tipu untuk mengulur waktu. Ia tahu bahwa begitu lekas jatuh ke dalam tangan mereka, Bukye tak usah harap hidup lebih lama lagi. Tanpa menghiraukan kakaknya, ia lantas saja berkata. Tia-tia, ibarat beras sekarang adalah menjadi bubur. Kata orang, kawin dengan ayam, mengikut ayam, kawin dengan anjing, mengikuti anjing. Mati atau hidup anak mengikut Tio Kong Chu. Segala siasat tidak akan bisa memperdayai aku. Bagi tia-tia hanya terbuka dua jalan. Apabila kau suka mengampuni anak, anak akan hidup terus. Tapi jika kau ingin anak mati, anak-anak segera mati di hadapanmu. Beng-beng! Bentak seng ayah dengan gusar. Kau harus pikir masak dua. Jika kau mengikuti pemberontakan itu, mulai dari sekarang kau bukan anakku lagi. Dalam sedetik itu, si nona memikiri bulak-balik ratusan kali. Ia merasa sangat berat untuk meninggalkan ayah dan kakak. Mengingat kecintaan seng ayah, hatinya seperti tersayat pisau. Tapi ia mengerti, bahwa sedikit saja ia bersangsi, jiwa bukia takkan bisa ditolong lagi. Ia segera mengambil keputusan untuk lebih dahulu menolong kecintaannya dan di hari kemudian, barulah berusaha untuk meminta pengampunan seng ayah dan kakak. Maka itu, ia lantas saja berkata dengan suara perlahan. Tia-tia, koko segala apa memang salah beng-beng. Ampunilah aku melihat keputusan putrinya tak bisa diubah lagi, bukan main rasa dukanya J.L.Mong. Ia merasa sangat menyesal, bahwa ia telah memperlihatkan rasa cintanya secara berlebih duaan terhadap anak itu dan membiarkannya berkelana di dunia kangong, sehingga terjadi kejadian yang menyakiti hatinya itu. Mereka mengenal putri itu sebagai manusia keras kepala. Kalau dipaksa, bukan tak bisa jadi dia benar dua akan membunuh diri. Tanpa merasa jenderal tua itu menghela nafas dan air matanya mengucur. Beng-beng! Katanya dengan suara parau. Kau harus bersia menjaga diri. Tia-tia mau pergi berhati-hatilah. Si Nona mengangguk. Ia tidak berani mengangkat muka untuk melihat wajah ayahnya. J.L.Mong memutar tubuh lalu turun gunung dengan tindakan perlahan. Ia seperti tidak melihat kudanya ik dituntun oleh seorang pengawal. Ia terus berjalan kaki. Tapi baru berjalan belasan tombah, tiba dua ia menengok dan berseru. Beng-beng! Apalu kamu tak berbahaya? Apakah kau bawa uang? Dengan air matu berlinang dua, si Nona menganggutkan kepalanya. Alis J.L.Mong berkerut. Tiba dua dia berpaling kepada pengawalnya dan berkata. Serahkan dua ekor kuda kepada Kunko. Beberapa pegawal lantas saja menuntun dua ekor kuda pilihan dan menyerahkannya kepada Tio-beng. Sesudah menghadiahkan kedua ekor kuda kepada putrinya, dengan diiring umpara pengawal, J.L.Mong terus turun gunung. Enam orang busung memapak ketiga pendetatian Tio-kik tidak bisa jalan karena kehabisan tenaga. Tak lama kemudian di jalanan itu hanya ketinggalan Bukia dan Tio-beng berdua. Bukia lantas bersila dan mengerahkan Sinkang untuk mengeluarkan hawa dingin akibat pukulan Long Tung-ke, dari dalam tubuhnya. Dia menderita luka berat, sebab pada Long Tung-ke mengirim pukulan, ia sedang menggunakan seantarot tenaganya untuk menghadapi ketiga pendetatian Tio. Sesudah ia mengerahkan Qiyong Chin-hye tiga putaran dan dua kali memuntahkan darah, barulah dadanya ik menyesak jadi lebih lengga. Ia membuka matu dan melihat paras muka Tio-beng ik diliputi rasa khawatir. Tio-koh-nio, kau sangat menderita. Katanya dengan suara lemah lembut. Apa sampai sekarang kau masih merasa perlu untuk memanggil aku dengan istilah Tio-koh-nio? Tanya si nona. Aku sudah bukan orang kerajaan lagi, aku sudah bukan seorang kuncu. Apa-apa kau menganggap aku sebagai wanita siluman? Perlahan dua bukia bangun berdiri. Aku ingin ajukan satu pertanyaan. Katanya dengan suara sungguh dua. Kau harus menjawab sejujur duanya. Siapakah ik melukai piaw moaiku, Inli? Apa kau? Bukan. Jawabnya. Kalau bukankah siapa? Aku tidak bisa memberitahukan. Begitu lekas aku bertemu dengan Chiatai Hiap, orang tua itu bisa segera memberi keterangan jelasan kepadamu. Giyuhuku? Apa benar Giyuhu tahu siapa ik turunkan tangan jahat? Kau baru saja terluka dan kau tidak boleh banyak berpikir. Aku hanya ingin mengatakan begini. Apabila di hari kemudian, sesudah menyelidiki sejelas duanya, kau mendapat bukti bahwa Tio-koh-nio dicelakai olahku, maka tanpa kau turunkan tangan, aku sendiri akan membunuh diri dihadapamu. Mendengar perkataan ik diucapkan sangat bernapsu dan tegas jelas, bukia tidak bisa percaya. Sesudah memikir sejenak ia berkata, Hektometer kalau tak salah piaw moai dicelakai oleh salah seorang dari kapal Persia. Mungkin sekali seorang ik berkepandaian tinggi dari kapal itu diam-diam menyaturni pulau itu membuat kami semua jadi mabuk, turunkan tangan jahat terhadap piaw moai dan kemudian mencuri iaitian kiam dan tuliong tu. Dilihat begini, sesudah menolong dia hu, kita harus pergi ke Persia. Hai! Siau-siau! Tio Beng tertawa geli. Ku tahu segala akalmu. Katanya, kau ingin bertemu dengan Siau-siau dan kau sengaja membuat dugaan ik tidak dua. Aku menas sehati, lebih baik kau jangan memikir ik bukan. Paling penting kau mengobati lukamu, supaya kita bisa pergi ke Siau-siau secepat mungkin. Bukiai heran. Perlu apa ke Siau-siau? Tanyanya. Menolong Ciatai Hiap? Jawabnya. Bukiai jadi lebih heran lagi. Giehu berada di Siau-lim-sie. Ia menegas. Bagaimana Giehu berada di situ? Hal ini banyak seluk-beluknya. Sahut si nona. Aku pun masih belum tahu seterang duanya. Tapi bahwa Ciatai Hiap sekarang berada di Siau-lim-sie adalah kenyataan yang tak dapat dibantah lagi. Di antara orang dua sebawahanku terdapat seorang serdadu yang mencukur rambut dan menjadi pendeta di Siau-lim-sie. Dialah yang beritahukan aku tentang Ciatai Hiap. Ha! Sungguh lihai. Seru kie. Entah apa ik dimaksudkan olehnya dengan perkataan lihai itu. Mungkin lihai itu berarti hebatnya bahaya ik dihadapi Ciasun. Sesudah berkata begitu ia menundukkan kepala dan tak bicara lagi. Mendadak tubuhnya bergoyang uaha. Ia muntah darah. Tio Beng jadi bingung aku sungguh menyesal. Katanya. Kalau ku tahu lu kamu begitu hebat, kalau ku tahu kau jadi begitu jengkel aku pasti takkan bicara. Bukie duduk menyandar di batu gunung dan berusaha untuk menjernihkan pikirannya. Tapi sebat pikirannya lagi kalau Tia gagal dalam usahanya. Kongkian Seng Ceng Dai Siau-lim-sie dibinasakan oleh Giehu. Katanya. Selama 20 tahun lebih orang dua Siau-lim-sie coba mencari Giehu untuk membalas sakit hati. Kalau sekarang Giehu jatuh ke tangan mereka, jiwalnya pasti akan melayang. Kau tak usah bingung. Bujuk si nona. Ada sesuatu yang menolong jiwa Sia Tai-hiap. Apa itu? Tuleong Tu. Bukie mendengar. Ia mengakui kebenaran perkataan Tio Beng. Selama beberapa ratus tahun Siau Lim Pei menjadi pemimpin dalam rimba persilatan. Partai itu sangat ingin memiliki Tuleong Tu Ik dikenal sebagai Bulim Chie Chun, yang termulia di rimba persilatan. Untuk mendapatkan golok mustika itu mereka pasti takkan gampang dua membunuh ayah angkatnya. Tapi biar bagaimanapun juga, orang tua itu tentu takkan terlolos dari macam dua penderitaan dan haluan. Menurut pendapatku, usaha menolong Sia Tai-hiap sebaiknya dilakukan oleh kita berdua saja. Kata Tio Beng. Biarpun dalam Bengkau terdapat banyak orang gagah, tapi kalau kita menyerang secara besar dua-an, kedua belah pihak pasti akan mendapat kerusakan besar. Apabila Siau Lim Siai merasa tak tahan menghadapi serang Bengkau, mungkin sekali mereka akan turunkan tangan jahat terhadap Sia Tai-hiap, sebelum kita keburu menolong. Bukie manggut duakan kepala. Ia menyetujui perkataan Sinona dan ia merasa sangat berterima kasih. Beng Moai, kau benar, katanya, Beng Moai sama dengan adik Beng. Sungguh sedap perkataan Beng Moai. Itu, yang digunakan Bukie untuk pertama kali. Tapi di lain detik Tio Beng ingat orang tuanya, sanak familinya. Ia ingat bahwa mulai sekarang ia tak bisa pulang lagi kepada orang tuanya dan mengingat begitu, ia berduka. Bukie apa yang dipikir gadis itu, tapi ia tak tahu bagaimana harus menghiburnya. Akhirnya ia berbangkit dan berkata, Hayo kita berangkat. Melihat paras muka Bukie yang pucat pasi. Sinona merasa sangat khawatir. Tia-tia yang sangat mencintai aku tidak akan mengambil tindakan. Katanya. Yang aku khawatir adalah Koko. Dia mungkin akan mengiring orang untuk menangkap kita. Bukie mengangguk. Ia pun merasa bahwa Ong Popo yang sangat liat tak akan gampang dua mau melepaskan mereka berdua. Mereka terluka berat dan perjalanan ke Siau Lemsie kelihatannya penuh dengan duri. Bukie kokoh. Kata si Nona. Sekarang kita menyingkir dulu dari tempat ini. Sesudah tiba di kaki gunung barulah kita berdami lagi. Sekali lagi Bukie mengangguk. Dengan tindakan limbung mendekati kuda. Selagi mau melompat naik, tiba dua badannya sakit dan tenaganya tak cukup untuk naik ke punggung kuda. Sambil mengigit gigi, Tio Beng mendorong dia ke atas dengan tangan kiri. Tapi sesudah Bukie berada di atas kura, lukanya di dada akibat tusukan pisau kembali mengeluarkan darah. Dengan banyak susah barulah ia bisa turut naik dan duduk di belakang Bukie. Kalau tadi ia dipapah Bukie, sekarang ia yang harus memapah Bukie. Sesudah mengasuh beberapa saat, tunggangan itu baru dijalankan, sedang yang seekor lagi mengikuti dari belakang. Perlahan dua mereka turun gunung. Tio Beng sudah menduga pasti, bahwa sebegitu lama masih berada di hadapan ayahandanya, kakaknya tentu tidak akan berani bertindak. Tapi kalau sudah menyingkir dari mati orang tua itu, Ong Popo bisa mengambil segala rupa tindakan. Maka itu, mereka segera memblok ke timur dan kemudian mengambil sebuah jalanan kecil. Sesudah berjalan beberapa lama, mereka merasa agak lega. Andai kata Ong Popo mengirim orang untuk mengejar, tak mudah orang itu bisa menemukan mereka. Selagi enak jalan, sekonyong dua terdengar suara kaki kuda dan dua penunggang kuda mendatangi dari belakang dengan cepatnya. Muka Tio Beng lantas saja berubah pucat. Sambil memeluk pinggang Bukie, berkata, Kakakku bertindak cepat sekali. Kita ternyata tidak bisa terlolos dari tangannya. Bukie biarlah aku pulang dulu. Aku akan berikhtiar untuk memohon kepada ayah supaya kita bisa berkumpul kembali. Bukie Koko, aku akan bersumpah tidak akan mengkhianati kau. Sesaat itu kedua pengejar sudah datang dekat sekali. Tio Beng menarik les supaya tunggangan miring ke sisi jalanan dan mencabut pisaunya. Ia sudah mengambil keputusan pasti, bahwa jika kakaknya mau jiwa Bukie, ia akan mati bersama dua kecintaannya itu. Tapi sesudah lewat, kedua pengejar itu tidak lantas berhenti dan ternyata mereka hanyalah dua serdadu biasa. Baru saja Tio Beng bergirang, kedua serdadu mongol itu mendadak menahan kuda tunggangan mereka dan sesudah berdamai sejenak mereka lalu membelokkan kuda dan menghampiri. Hai, dari mana kamu curi kuda dua itu? Bentak salah seorang yang berewokan. Mendengar bentakan itu Tio Beng tahu, bahwa mereka jadi mati merah karena melihat kuda yang dihadiahkan oleh ayahnya. Kuda dua itu adalah tunggangan pilihan dengan seta tertata emas sanggur diik terbuat daripada PRK. Orang dua mongol sangat mencinai kuda, sehingga oleh karenanya tidaklah heran kalau kedua serdadu itu bergoncang hatinya. Diam dua si nona mengambil keputusan bahwa kalau terpaksa ia akan menyerahkan kuda dua itu. Jangan kurang ajar. Bentaknya dalam bahasa mongol. Dalam pasukan siapa kamu berdua? Serdadu itu terkejut. Siapa si urci ya? Dia balas menanya. Melihat pakaian bukia dan Tio Beng yang sangat indah dan mendengar bahasa mongolik diucapkan dengan lancar dia tidak berani berlaku sembrono. Aku adalah putri Iwan Keripu Ceciangkun. Jawab Tio Beng. Ini kakakku. Di tengah jalan aku bertemu dengan orang jahat dan kami terluka. Kedua serdadu itu saling melirik dan kemudian mereka tertawa terbahak dua. Bagus. Teriak si berwok. Paling benar aku antar kamu berdua ke akhirat. Seriaya berkata begitu, dia menghunus golok menyentik kles dan menerjang. Tio Beng terkesiap. M.E. Teriaknya. Aku akan beritahukan ayah dan engkat akan dibeset oleh empat kuda. Si botak menyeringai dan mengeluarkan suara di hidung. Pucetak becus melawan pemberontak Beng kau dan melampiaskan amarahnya terhadap aku. Katanya. Kemarin aku memberontak dan mencincang ayahmu. Sungguh kebetulan kami bertemu dengan kamu berdua. Seriaya berkata begitu, dia membacok. Tio Beng mengendut les dan kudanya melompat sehingga golok membacok angin. Selagi si berwok mau mengubar kawannya ik berusia lebih muda berkata, Jangan bunuh nona manis itu. Paling benar kita mengambil dia untuk menghibur hati. Bagus. Kata si berwok. Pada detik itu, Tio Beng ik sangat pintar sudah menghitung tindakan ik harus diambilnya. Ia melompat turun dari punggung kuda dan lari ke sisi jalanan. Kedua serdadu itu lantas saja mengubar. Aduh. Teriak si nona yang lantas roboh di tanah. Si berwok menubruk. Begitu ditubruk, dengan sikutnya Tio Beng menggentus dada si penyerang, yang tanpa bersuara lagi, lantas terguling. Gentasan itu kena tepat pada jalan darah. Kawannya gusar dan lantas menyerang, tapi ia pun mendapat nasib seperti si berwok. Sesudah merobohkan kedua serdadu itu, dengan napas tersengal-sengal Tio Beng turunkan bukye dari punggung kuda. Binatang. Kamu mau mati atau hidup? Bentaknya. Kedua serdadu itu yang tidak mengharap hidup lagi, melihat jalan hidup. Ampun nona. Kata si berwok. Aku tidak ikut menyerang wa'erl puceciangkun. Baiklah. Kata si nona. Kamu menurut perintah, aku akan mengampuni jiwa anjingmu. Turut. Turut. Jawab mereka, tergesa-gesa. Sambil menuding kedua kudanya sendiri si nona berkata. Dengan menunggang kuda dua itu, kamu harus pergi ke jurusan timur. Dalam sehari dan semalam, paling sedikit kamu harus melalui 300 li. Lebih cepat lebih baik. Kedua serdadu itu saling mengawasi. Mimpi pun reka tak pernah mimpi, bahwa mereka akna mendapat perintah itu. Beberapa saat kemudian barulah si berwok berkata. Kaunio, si au jen tidak-tidak berani. Jangan rewel. Memutus tiob beng. Lekas nunggang kuda dua itu. Kalau ditanya orang, katakan saja, bahwa kamu membelinya di pasar. Kamu tidak boleh beritahukan hal ik sebenarnya. Mengerti? Kedua serdadu itu masih bersangsi. Tapi karena didesak tiobeng berulang dua, sambil menahan sakit dan dengan terpincang dua, mereka lalu menghampiri kedua tunggangan itu. Tangan mereka masih belum bisa bergerak. Untung juga setiap orang Mongol pada zaman itu mahir dalam ilmu menunggang kuda, sehingga, biarpun tidak menggunakan tangan, ia bisa juga naik ke punggung binatang itu dan kemudian menjalankannya. Mereka menduga tiobeng seorang otak miring dan merasa khawatir, kalau si nona berubah pikiran secara mendadak. Maka itu, sesudah berjalan belasan tombak, mereka menjepit perut kuda erat dua, sehingga kedua binatang itu lantas saja kabur. Bukie menghela nafas. Beng Moai, kau sungguh pintah. Ia memuji. Jika kuda dua itu dilihat oleh orang duanya kakakmu, mereka tentu menaksir, bahwa kita lari ke jurusan timur. Beng Moai, kemana kini kita menuju? Ke Barat Daya. Jawabnya. Mereka lantas saja menunggung kuda ik ditinggalkan oleh serdadu Mongol dan dengan perlahan menuju ke Barat Daya. Jalan kecil ik diambil mereka berliku dua dan penuh dengan pohon dua berduri. Sesudah berjalan kurang lebih satu jam dan melalui lukira dua dua puluh li, matahari mulai menyelam ke Barat. Selagi mencari dua tempat untuk beristirahat, tiba dua mereka melihat mengepulnya asal di sebelah depan. Di depan ada rumah orang untuk kita bermalam. Kata Bukie dengan girang. Mereka segera menuju ke asap itu. Tak lama kemudian mereka lihat tembok kuning ik mengitari sebuah kelenteng. Sesudah menurunkan Bukie, Tio Beng menghadapkan kuda itu ke arah barat dan kemudian mencambutnya dengan sebatang ranting duri. Kedua binatang itu berdengar dan kabur sekeras duanya. Demikianlah, sekali lagi si Nona mengatur siasat untuk memperdayai pengejar dua yang mungkin dikirim oleh kakaknya. Dengan hilangnya tunggangan, perjalanan makin sukar dilakukan. Tapi Nona Tio tidak mau memikir panjang dua. Ia mendahulukan apa ik dianggapnya paling penting. Untuk menyelamatkan diri ia harus lebih dahulu menenggelamkan perahu. Dengan saling memapah, mereka mendekati pintu. Di atas pintu itu terdapat sebuah papan dengan huruf dua yang berbunyi. Tiongak Sinoyo, kelenteng malaikat Tiongak, Tio Beng segera mengetuk dua pintu. Sesudah menunggu lama belum juga ada jawaban, si Nona mengetuk lagi. Selang beberapa saat, dari dalam terdengar bentakan. Siapa? Manusia atau setan? Dalam suara itu terdapat wekang sehingga sudah dapat dipastikan, bahwa ik bicara adalah seorang rimba persilatan. Bukie kaget dan menarik si Nona. Tiba dua terdengar suara kereyot. Dan daun pintu itu ik rupanya jarang dibuka lantas saja terpentang. Di ambang pintu berdiri seorang tapi karena waktu itu cuaca mulai gelap dan dia berdiri membelakangi sinar-tenar terang, maka Bukie dan Tio Beng tidak bisa melihat mukanya. Tapi dia seorang pendeta, sebab kepalanya gundul dan mengenakan pakaian Hwe Sio. Kami berdua kakak beradik. Kata Bukie. Di tengah jalan kamu bertemu dengan perampok dan mendapat luka. Kami mohon bermalam di sini dan kamu percaya Taisu suka menaruh belas kasihan. Pendeta itu mengeluarkan suara di hidung. Huh tidak. Sahutnya. Di sini bukan penginapan. Sehabis berkata begitu, tangannya bergerak untuk menutup pintu. Taisu, tahan dulu. Kata Tio Beng. Kata orang, siapa ik membantu orang, membantu diri sendiri. Dengan menolong kamu, mungkin Taisu mendapat juga kebaikannya. Kebaikan apa? Tanyanya dengan asran. Si nona segera membuka anting duanya ik tertata mutiara dan meyerahkannya kepada pendeta itu. Melihat mutiara yang bersinar terang, untuk sejenak si pendeta mengawasi kedua tamunya dengan matlah, tajam. Akhirnya ia berkata. Baiklah. Ia membantu orang, membantu diri sendiri. Dengan memapah bukit, Tio Beng segera bertindak masuk. Si pendeta membawa merah melewati ruang sebahyang dan sebuah perkarangan dan akhirnya berhenti di sebuah kamar samping yang terletak di bagian timur. Kalian boleh tidur di sini. Katanya. Kamar ini gelap gulita. Dengan merabah dua ranjang, Tio Beng hanya mendapat selembar kasur rumput. Mendadak terdengar suara sangat nyaring. Heksutue, siapa? Dua tamu iknumpang mengindap. Jawabnya si pendeta yang lantas saja bertindak untuk berlalu. Taisu. Kata Tio Beng. Bolahkan kami minta dua mangkok nasi dan sedikit makanannya. Tidak ada nasi. Bentaknya, dan terus berlalu. Si nona mendongkol bukan main. Kurang ajar. Katanya. Bukie Koko, kau tentu lapar. Kita harus berusaha untuk mendapat makanan. Di luar kamar sekonyong dua terdengar suara tindakan yang ramai. Sinar api berkelebat dan pintu didorong orang. Dua orang pendekta mengangkat ciaktai, tempat menancap lilin, tinggi dua. Dengan sekelebatan Bukie sudah tahu, bahwa yang datang berjumlah delapan orang ada ik alisnya tebal matanya melotot. Ada yang otot dua mukanya menonjol keluar. Semua beroman bengis dan kelihatannya semua bukan orang baik dua. Keluarkan semua harta bendamu. Bentak seorang pendekta tua. Perlu apa? Tanya Tio Beng. Karena berjodoh kalian datang di sini dan secara kebetulan kami ingin mengadakan sebah yang besar serta memperbaiki kelenteng kami yang sudah tua. Kata si pendeta. Maka itu kami minta kalian suka mengeluarkan emas, perak dan lain barang berharga dan menyumbangkannya kepada kami. Apabila kalian berlaku pelit dan pousat sampai jadi gusar kalian berabeh sekali. Ah! Itulah perbuatan perampok. Kata si Nona dengan gusar. Maaf. Maaf. Kata si pendeta sambil menyeringai. Urusan perampok membunuh dan membakar memang pekerjaan kami. Karena didesak mokau, kami terpaksa mencukur rambut untuk mengelakkan bencana. Kalian berdua berjodoh dengan kami. Kambing gemuk datang sendiri. Ha! Ha! Sungguh kejadian Iksukar terjadi lagi. Bukia dan Tio Beng terkesiap. Celaka sungguh. Mereka masuk di sarang perampok. Lisi Cu jangan takut. Kata seorang pendeta lain sambil tertawa terhehehehe. Kami berdelapan kebetulan tak punya nyonya. Kau begitu cantik. Sungguh kebetulan. Hihihihi. Tio Beng merogoh saku dan mengeluarkan delapan potong emas serta serenceng mutiara iklalu ditaruh di atas meja. Inilah semua milikku. Katanya. Kami berdua adalah orang dua rimba persilatan juga. Kami harap dengan memandang persahabatan, kalian tak menganggu kami lagi. Bagus. Kata si pendeta tua. Apakah aku bisa tahu nama partai kalian? Kami murid Siau Lim Pei. Jawabnya. Siau Lim Pei adalah sebuah partai besar dan dengan menyebutkan partai besar itu Tio Beng mengharap urusan akan jadi beres. Tapi di luar dugaan situa lantas saja tertawa terbahak dua. Murid Siau Lim Pei. Ia menegas dengan suara menyeramkan. Sungguh kebetulan. Kami tidak bisa melawan Huo Sio II Siau Lim Pei dan sekarang mendapat kesempatan untuk melampiaskan ganjelan kamu terhadap kamu. Seria Ia berkata begitu, ia mengangsurkan tangannya untuk menarik Tio Beng. Si Nona mundur, sehingga tangan itu menjemret tangin. Buki Ia mengerti, bahwa bayi Ia sudah sangat mengancam. Ia dan Tio Beng terluka berat dan tidak bisa melawan. Selama beberapa tahun ia merobohkan banyak jago rimba persilatan ik kenamaan. Apa sekarang ia mesti binasa di dalam tangan kawanan penjahat kecil? Tidak. Biar bagaimanapun juga, ia mesti melawan. Beng Moai. Bisiknya kau sembunyi di belakangku. Aku masih bisa bereskan mereka. Nona Tio sangat pintar. Tapi sekarang ia mati akal. Siapa sebenarnya kamu semua? Kami adalah murid dua yang diusir dari Siaul Im Sye. Jawab si perampok tua. Kalau bertemu dengan anggota lain partai, kami masih bisa menaruh belas kasihan. Tapi terhadap orang Siaul Im Sye, huh, huh, semuanya mesti dibunuh. Bagus. Bentak bu Kie. Kamu pasti murid dua pendekta jahat go Antin. Bukan begitu? Si perampok tua, red aslinya dibilang si Nona, mengeluarkan seruan KG. Heran. Bagaimana kau tahu? Tanyanya. Kami justru mau ke Siaul Im Sye. Tio Beng mendahului. Kami ingin menemui Tan Yeo Eliang Toako untuk mengangkat Giantin Tai Su menjadi Hang Tio, Hang Tio kepala sebuah kelenteng. Bagus. Seru si tua. Seng Buddha memang sangat murah hati. Ya. Menyambung si Nona. Kita semua harus bersatu padu untuk mencapai tujuannya besar. Semua penjahat itu tiba dua tertawa terbahak dua. Kedelapan penjahat itu memang benar konco duanya Tan Yeo Eliang. Tan Yeo Eliang lah ik membawa mereka ke Giantin. Mereka berasal dari rimba hijau, kalangan perampok, dan memiliki ilmu ik cukup tinggi. Sesudah mendapat petunjuk dua Go Antin kepandayan mereka bertambah tinggi. Selama beberapa tahun memang Go Antin berusaha keras untuk merebut kedudukan Hang Tio dan mencari murid dari berbagai tempat. Untung juga Siaulim Syei mempunyai peraturan yang keras dan setiap murid baru selalu diselidiki asal-usulnya, sehingga Go Antin tiada berhasil dalam usaha mengumpulkan orang duanya di dalam kubil itu. Belakangan Tan Yeo Eliang mengatur lain siasat. Ia mencari orang dua gagah dan penjahat dua dalam dunia kengow dan mereka mengangkat Go Antin sebagai guru di luar Siaulim Syei. Mereka disiapkan sekitar Siaulim Syei dan menunggu saatik baik untuk turun tangan. Go Antin adalah ahli silat kelas utama pada zaman itu. Mendengar nama Siaulim Syei yang cemerlang dan melihat kepandayan pendepak itu banyak orang kengow lari dari partainya sendiri dan rela menjadi muridnya, untuk menjadi murid Go Antin. Perkataan Seng Buddha memang sangat murah hati. Sebenarnya kata dua rahasia dari persekutuan Go Antin dan harus dijawab dengan kembang mekar menemui Seng Buddha. Tio Beng sangat pintar. Ia bisa lantas menebak bahwa Go Antin ingin merebut kedudukan Hang Tio, tapi ia tidak tahu bahwa perkataan ik diucapkan oleh si tua adalah kata dua rahasia. Huto aku, kata seorang ikatai gemuk. Bocah perempuan itu mengatakan guru kita mau diangkat sebagai Hang Tio. Dari mana ia dengar warta itu? Hal ini hal besar. Kita harus menyelidiki seterang duanya. Sementara itu, begitu mendenar nada tertawa ke delapan penjahat itu, Bukie sudah tahu bahwa ada sesuatu ik tidak benar dan bahaya ik lebih besar sedang mengancam. Sesudah terluka, meskipun Chin Hie, hawa tulang, di dalam tubuhnya tidak menjadi musnah, hawa itu suka dikumpulkan dan digunakan untuk berkelahi. Dalam menghadapi bencana, mati dua Ania berusaha untuk mengumpulkan hawa tersebut. Tapi ia gagal. Hawa itu berkumpul dalam kelompok dua kecil di sana-sini dalam tubuhnya, tapi tidak bisa menjadi satu dan mengalir di sepanjang jalan darah. Tiba dua si penjahat tua menjamret Yobeng. Sebab tak kuat menangkis, si Nona hanya mundur keranjang Bukie sendiri tetap bersilah sambil memejamkan kedua matanya. Ia terus mengerahkan pernafasannya dengan harapan sebagian tenaganya akan pulih kembali. Melihat Bukie bersilah dengan tenang di tengah ranjang, penjahat tik bertubuh katai gemuk meluap darahnya. Bocah, kau sungguh sombong. Bentaknya sambil mengerahkan seluruh lukangnya, sehingga tulang duanya berbunyi perotok dua dan kemudian, ia meninjulan tiong hiat di dada Bukie sekuat duanya. Buk. Sehabis meninjul lengan kanannya terkulai, matanya melotot dan ia tidak bergerak lagi. Si pendetat tua terkejut dan mengangaurkan tangan untuk menarik kawai itu. Tapi begitu tersentuh, si katai gemuk roboh, mati. Kawanan penjahat itu kaget tercampur gusar. Mereka menduga Bukie memiliki ilmu siluman. Mengapa penjahat itu binasa seketika? Sebagaimana telah dikatakan, sesudah terluka Cinhie, hawa tulen, dalam tubuh Bukie sukar berkumpul menjadi satu dan tidak bisa digunakan untuk melukai musuh. Tapi biarpun begitu, Kiyu Yang Sinkeng di dalam badannya tidak menjadi musnah. Penjahat itu memukul dengan sepenuh tenaganya. Kiyu Yang Sinkeng Bukie waktu itu memang tidak cukup untuk menghantam musuh, tapi lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Begitu terpukul, tenaga Kiyu Yang segera menolak dan memulangkan tenaga pukulan itu. Di samping itu terjadi pula kejadian ik di luar dugaan. Karena terpukul hawa Kiyu Yang dalam Bukie terbangun pula, sehingga tenaga menolak ditambah lagi dengan tenaga lain. Itulah sebabnya mengapasi penjahat lantas saja binasa. Pendeta tua itu seorang ik berpengalaman luas. Ia tahu bahwa Bukie menggunakan ilmu meminjam tenaga, memukul tenaga. Tapi ia tidak jadi gentar, sebab ia percaya akan kelihayanya Tiat Si Chi Yangnya, tangan pasir besi. Sambil menarik napas dalam dua, ia segera memukul dengan kedua tangannya. Dalam rimba persilatan, Tiat Si Chi Yang si tua cukup terkenal dan ia mendapat julukan Sin Si Patian Chiu, tangan pasir malaikatik bisa memecahkan langit. Waktu kawannya ik gemuk memukul dada Bukie ia menyaksikan terang dua andenga kedua matanya sendiri. Ia menduga bahwa di dada pemuda itu tersimpat senjata beracun. Maka itu ia sekarang tujukan pukulannya kepada lengan Bukie yang berada di luar tangan baju. Ia ingin mematahkan lengan itu lebih dahulu dan kemudian barulah membinasakan pemuda itu. Tapi begitu memukul tubuh si tua terbang keluar dari jendelik terbukan menjadi hancur dan kepalanya membentur batang pohon, sehingga ia binasa seketika itu juga. Ketiga kawannya, ik masih belum tahu nasib si tua, lantas saja menyerang dengan berbareng. Yang satu meninju Tai Yang Hiat yang satu mencoba mengorek biji matu dengan pukulan Xiang Leong Chiu Kiu, sepasang naga merebut mutiara, sedang ik ketik menendang tantian, di bawah pusar. Dengan menundukan kepala Bukie mengores dua jari tangan yang mau mengorek biji matanya sehingga pukulan itu mampir pada dahinya dan sambil menahan napas, ia menerima dua pukulan ik lain. Berbareng dengan suara buk-buk. Terdengar jeritan menyayat hati dan ketiga penjahat itu melayang jiwanya. Penjahatik menendang TN Asian mati dengan tulang kaki patah sebab tendangan terlalu keras. Di lain pihak dengan tertendangnya tantian Chen Hie dalam tubuh Bukie bergolak hebat dan tiba-dua ia merasa jalan dua darah di sebagian tubuhnya terbuka dengan mendadak. Ia girang dan berkata di dalam hati. Sayang sungguh pendekta jahat itu mampus terlalu cepat. Kalau ia bisa menendang beberapa kali lagi, keadaan akan lebih banyak mendingan. Diluhat begini dalam sepuluh hari tenagaku akan pulih kembali. Di antara delapan sudah LMA orang melayang jiwanya. Taku sudah dikatakan lagi sisanya tiga orang ketakutan setengah mati dan kabur lintang tukang. Setibanya di luar mereka melihat mayat si tua ik menggeletak di bawah pohon dengan kepala hancur. Mereka kabur terus sampai di luar pintu kelenteng. Sebab tak diubar mereka berhenti dan berdamai. Kurasa bocah itu mempunyai ilmu siluman. Kata yang satu. Bukan, bukan ilmu siluman. Bantah yang lain. Dia tentu memiliki luakang ik tinggi ik digunakan untuk memukul balik serangan saudara kita. Benar. Meyambung ik ketiga. Biar bagaimanapun juga kita harus membalas sakit hati. Biarpun penjahat kejam, mereka ternyata masih mempunyai giehiehieh. Giehiehieh, rasa setia kawan, dari kalangan Kong O. Mereka berdelapan telah mengangkat saudara Dengah bersumpah untuk sama dua senang dan sama dua susah. Sesudah berdamai agak beberapa saat, mereka bertekad bulat untuk membalas sakit hati. Tapi mereka mengerti, bahwa mereka bukan tandingan bu kieh. Ah, tak salah. Seorang tiba dua berseru. Bocah itu tentu mendapat luka berat. Kalau tidak mengapa dia tidak mengubar? Kedua konconnya jadi girang. Benar. Kata yang satu. Rupa duanya dia tidak bisa berjalan. Kelima saudara kita menyerang Dengah kaitangan dan dia memukul balik dengan lewekang. Sekarang kita serang dia dengan senjata. Aku tidak percaya badannya, badannya tidak mempan senjata. Untuk segera bertindak. Satu membawa tombak, satu menentang golok, saud mencekal pedang dan mereka lantas masuk lagi ke dalam kelenteng. Mereka mendapat kenyataan, bahwa kamar di sebelah timur sunyi tidak terdengar suara apapun juga. Indap dua merek mendekati dan mengintip dari jendela yang wancur. Ternyata Bukie masih tetap duduk bersila dan ia kelihatnya lelah sekali. Tio Beng duduk di sampingnya sambil menyusuti keringat. Ketiga penjahat itu saling melirih. Tapi tak ada satupun yang berani menerjang lebih dahulu. Selang beberapa saat, yang satu tidak sabar lagi. Bocah bau. Teriaknya. Akali kau nayari dua keluar. Bocah tak tahu malu. Menyambung yang lain. Kalau kau benar dua berkepandayan tinggi, jangan gunakan ilmu seluman. Bukie tidak meladani. Makin lama ketiga penjahat itu makin berani sehingga belakangan mereka mencaci dengan perkataan dua kotor. Tapi Bukie dan Tio Beng tidak marah. Sebaliknya dari bergusar, mereka bersyukur, bahwa sesudah kabur ketiga penjahat itu kembali lagi. Tempat itu tak jauh dari Siau Lim Sie dan tadi waktu mereka lari, Bukie dan Tio Beng merasa khawatir kalau dua mereka pergi ke Siau Lim Sie dan melaporkan kejadian itu kepada Sengkun. Apabila Sengkun atau Konco-nya datang, bencana suka dihindarkan. Sementara itu, sesudah diserang beberapa kali Kiu yang Cihie di beberapa bagian tubuh Bukie yang tadinya terus membuyar, sekarang sedikit banyak bisa berkumpul. Ia masih belum bisa menggunakan lewekang untuk melukai musuh, tapi ia sekarang sudah tidak begitu bingung seperti semula. Tiba dua terdengar suara, berak, dan pintu berbareng ujung tombak YGN berkuncir merah muncul di ambang pintu. Celaka. Seru Tio Beng seraya menyodorkan pisau yang dipegangnya kepada Bukie. Bukie menggelengkan kepala. Dia tidak menyambut pisau itu sebab ia tahu, ia tak punya tenaga untuk menggunakannya. Di lain detik sesudah membuat sebuah lingkaran bagaikan kilat ujung tombak menyambar kepada Bukie. Pada saat ik sangat berbahaya takpa berpikir lagi, Tio Beng merogos aku Bukie dan mengeluarkan sebatang seng hawe aleng, yang lalu ditaruh di dada Bukie, di tempat yang sedang disambar oleh metu tombak. Tak. Metu tombak mampir tepat pada seng hawe aleng. Pukulan itu merangsang Kiu yang sinkeng dalam tubuh Bukie, dan tenaga itu lantas balik memukul. Aduh! Si pendeta yang menikah mengeluarkan teriakan hebat, karena gagang tombak ambals di dadanya. Sebelum dia roboh seorang kawanan sudah membacok batok kepala Bukie dengan goloknya sebab kuatir sebatang seng hawe aleng tidak cukup kuat. Dengar kedua tangannya nona Tio menaruh dua batang leng di atas kepala Bukie, sekali lagi terdengar suara tak. Golok itu terpental dan menghantam janggut majikannya ik lantas saja menjadi hancur. Kali ini, sebab tidak keburu menarik palang tangan kirinya, ujung kelingking nona Tio tepap pas putus oleh metu golok yang terpental. Dalam keadaan tegang, si nona sendiri tidak merasai luka itu. Pendeta ketiga ik masuk dengan membawa pedang, terbang semangatnya ketika lihat dua kawannya menggeleptak tanpa bernyawa. Sambil berteriak keras, ia kabur. Dia tidak boleh dibiarkan lari. Seru Tio Beng Seraya menimpuk dengan sebatang seng hawe aleng. Meskipun ia menimpuk dengan seantro tenaga, senjata itu jatuh di tengah jalan sebab tenaganya tidak cukup. Bukie terkejut. Ia memeluk si nona dan berbisik. Timpuk lagi. Ia mengempos Chin Hye Ik berkumpul di dadanya dan mengirimnya ke dalam tubuh si nona. Tio Beng menimpuk lagi deng seng hawe aleng ik dicekal di tangan kiri. Dua tindak lagi penjahat itu akan bisa menyelamatkan diri di belakang tembok. Tapi dia tidak keburu sebab seng hawe aleng menyambar bagaikan kilat, amblas di punggungnya menembus keluar di dadanya. Sesudah menggunakan tenaga yang penghabisan Bukie dan Tio Beng pingsan bersama-sama dan dengan salik peluk mereka lantas ke bawah ranjang. Dalam kamar itu menggeletak enam sosok mayat, di luar kamar dua mayat lagi, sedang Bukie dan Tio Beng sendiri berbaring di antara kobakan darah. Sinar rembulan menerangi kelenteng itu iksunyi bagaikan kuburan. Sesudah lewat beberapa lama, Tio Beng tersadar. Ia memegang hidung Bukie dan mendapat kenyataan bahwa pemuda itu masih bernafas dan jalan napasnya tenang. Perlahan dua ia berbangkit dan berusaha untuk mengangkat Bukie ke atas ranjang, tapi tenaganya tak cukup, sehingga ia hanya bisa meluruskan tubuh Bukie dan kemudian mereka lantas napas tersenggal dua ia berduduk di samping kecintaannya. Beberapa saat kemudian, Bukie membuka matanya. Beng Moai. Katanya. Kau, kau berada di sini? Sinona tertawa. Mereka saling mengawasi dan mereka tertawa bersama dua. Muka mereka belepotan darah dan keadaan dalam kamar itu sesudah terlolos dari bencana bersama dua di dalam hati mereka merasakan semacam kebahagiaan yang sukar dilukiskan. Dalam seluruh pertempuran, mereka membinasakan tujuh pendekta tanpa mengeluarkan tenaga sendiri dan menggunakan ilmu meminjam tenaga memukul tenaga. Tapi dalam mengambil jiwa penjahat ik terakhir, mereka telah menggunakan seantro kekuatan dan sekarang mereka tak punya tenaga lagi. Muka terpaksa rebah di antara mayat dua itu. Dengan tangan gemetaran, Tio Beng membalut ke lingkingnya ik terpapas golok untuk menghentikan darah. Sesudah itu bersama Bukie ia tertidur pulas. Pada keesokan tengah hari barulah mereka tersadar. Sesudah bersama dikira dua setengah jam, Bukie merasa badannya segar, sebab lapar, perlahan dua ia pergi ke dapur, di mana ia dapatkan nasi yang separuh hangus di dalam kuali. Sambil tersenyum ia makan dua suap kemudian mengisinya di sebuah mangkuk yang lalu dibawa ke kamar dan diserahkan kepada Tio Beng. Bagaimana kalau keadaan sekarang dibanding makan minum di rumah makan kecil di kota saja? Kata Tio Beng. Dulu lain, sekarang lain. Jawabnya sambil tertawa. Ya, kata pula si Nona. Sekarang kita menderita di lahir tapi apa yang dirasakan di dalam hati kita, hanya diketahui oleh langit, oleh bumi, olehmu dan olehku sendiri. Orang luar tak perlu tahu. Mereka tertawa dan lalu makan bersama dua dengan hanya menggunakan tangan. Yang dimakan mereka hanyalah nasi separuh hangus. Tapi bagi mereka lezatnya nasi itu melebih santapan yang terlezat di dalam dunia. Belum habis mereka makan, di tempat jauh sekonyong dua terdengar suara tindakan kuda. Tak kepalang kagetnya Bukia dan Tio Beng. Mangkuk nasi ik dipegang si Nona jatuh dan hancur di lantai. Mereka saling mengawasi dengan hati berdebar dua. Tak lama kemudian kedua ekor kuda berhenti di hadapan pintu kelenteng dan pintu diketuk orang. Siang ke Ansemko. Teriak seorang. Buka pintu. Aku cia alo ongkau. Bagaimana sekarang? Bisik Bukie. Mereka akan segera merusak pintu. Kata Tio Beng. Kita berlagak mati. Bukie menganggul dan mereka lalu rebah tengkurep. Beberapa saat kemudian terdengar suara kedubrakan dan pintu terpental karena dorongan tenaga ik sangat kuat. Kau rebah di pinggir pintu cegat jalan mundur mereka. Bisik si Nona. Bukie lalu merangkak ke pintu kamar. Di luar terdengar seruan kaget dari dua orang yang baru masuk, disusul dengan suara menghunus senjata. Rupa duanya mereka sudah lihat mayat yang menggeletak di luar. Hati dua. Kata seorang. Jangan kena di bokong. Sahabat. Teriak yang lain. Perlu apakah sembunyi dua? Kalau nuwalimu besar, keluarlah. Suara orang itu nyaring dan bertenaga. Tak bisa salah lagi dialah yang mendobrak pintu. Dia teriak menantang berulang dua tapi tetap tak dapat jawaban. Bisa jadi penjahatnya adalah pergi. Kata kawannya. Mari kita geledah. Kata orang ik suaranya nyaring, yang tadi memperkenalkan diri sebagai Chin Longgo. Si Ulao Te E, kau memeriksa di sebelah timur, aku di barat. Orang sisu itu bernyali kecil. Kau khawatir musuh berjumlah besar. Katanya dengan nada jari. Lebih baik kita jalan berdua. Sebelum Chin Longgo menyahut, dia mengeluarkan seruan, tertahan. Ini. Katanya sambil menuding kamar sebelah timur. Di kamar itu kelihatannya masih ada lain mayat. Mereka menghampiri dan bulu mereka bangun semua. Siapa-siapa ik binasakan mereka? Kata Chin Longgo dengan suara gemetar. Chin Longgo mari kita pulang. Kita harus beritahukan suhu. Suhu telah memesan, kita harus buru dua. Surat undangan harus disampaikan secepat mungkin supaya tamu dua bisa hadir dalam Tu Seng Hiong Hwee yang akan diadakan pada harian Toan Ngo. Kalau kita terlambat, kita bisa dihukum. Toa Seng Hiong Hwee pertemuan orang dua gagah dalam upacara membinasakan singa Toan Ngo bulan 5 tanggal 5 menurut perhitungan Imlet atau hari perayaan Pocun. Mendengar Toan Seng Hiong Hwee, alis bukia berkerut. Tiba dua darahnya bergolak kaget, girang dan gusar bercampur aduk jadi satu. Ayah angkatnya begelar Kim Mo Seyong atau Raja Singa bulu emas dan Cus Seng Hiong Hwee tentu dimaksudkan upacara membunuh ayah angkatnya. Dilihat begini sebelum Toan Ngo jiwa Giehu takkan diganggu. Pikirnya, hai kedudukanku sebagai pemimpin Bengkau tapi aku tak mampu melindungi Giehu hingga dimesti menderita, mesti menerima segala rupa hinaan. Aku sungguh seorang anak ik tidak berbakti. Makin lama ia jadi makin gusar. Kalau menuruti kemauannya, ia ingin lantas membinasakan kedua orang itu. Tapi sebab tenaganya belum pulih, jalan satu-duanya adalah menunggu sampai mereka masuk kamar dan kemudian membinasakan dengan ilmu meminjam tenaga, memukul tenaga. Tapi kedua orang itu tidak berani lantas masuk. Mereka berdiri di luar kamar dan berdamai. Begini saja, kata Chin Elo Onggo. Kita berdua membagi tugas. Aku mengantarkan surat undanak dan kau kembali ke Siaw Lim Siai untuk memberi laporan kepada Suhu. Tapi si orang Shisyu khawatir kalau di tengah jalan ia bertemu dengan musuh. Ia bersangsi dan tidak mengiakan usul kawannya. Chin Elo Onggo mendongkol. Kalau kau takut kau boleh pilih. Katanya. Kalau kau mau mengantarkan surat undangan, bolehlah. Sesudah berpikir sejenak, si orang Shisyu menganggap bahwa pulang ke Siaw Lim Siai banyak selamat. Maka itu, ia lantas saja berkata. Aku turut perkataan Chin Elo Onggo. Biarlah aku pulang dan melaporkan kejadian ini kepada Suhu. Sesudah mencapai persetujuan, mereka segera bertindak untuk berlalu. Mendadak Tio Beng menggerakkan tubuhnya dan merintih. Kedua orang terkejut. Mereka menghentikan tindakan dan menengok. Sekali lagi Nona Tio menggerakkan badannya. Kali ini kedua orang itu melihat tegas bahwa ik tubuhnya bergerak adalah seorang wanita. Siapa perempuan itu? Tanya Chin Elo Onggo seraya menghampiri. Si orang Shisyu juga mengikuti masuk ke kamar. Biarpun yalinya kecil ia tak takut sebab Tio Beng seorang wanita dan seorang wanita ik terluka berat. Ia membungkuk untuk membalikan tubuh si Nona. Tiba dua bukiai batuk dua, sehingga si orang Shisyu terkesiap dan mengurungkan niatnya. Sesudah batuk dua, bukiai duduk sambil memejamkan kedua matanya. Melihat bukiai mukanya berlepotan darah, kedua orang itu terbang semangatnya. Celaka. Teriak si orang Shisyu. Mayat bangun lagi. Setan. Bentak Chin Elo Onggo sesudah menenteramkan hatinya. Aku tak takut. Ia mengayun golok dan membacok batuk kepala bukiai. Ketika itu bukiai sudah siap sedia dengan kedua senghoi eleng. Begitu musuh membacok, ia menaruh kedua leng itu di atas kepalanya. Tak. Golok terpental memukul Chin Elo Onggo ik binasa seketika itu jegei. Si orang Shisyu, yang tangannya menceka golok itu terlepas dari tangannya. Kalau kau punya nyali, bacoklah aku. Tantang bukiai. Tinjulah aku, kalau kau berani. Siow jin siow jin tak berani. Jawabnya. Coba kau tendang aku siow jin siow jin, lebih dua tak berani. Tolol kau. Lekas bacok aku. Orang Shisyu itu makin ketakutan. Tiba dua ia berlutut dan berkata sambil manggut duaan kepalanya. Ampun lo ya ampun. Tio Beng sangat menjengkol. Ia mengeluarkan suara di hidung dan berkata. Aku tak nyana di dalam rimba persilatan ada manusia ik begitu rendah seperti kau. Ya ya siow jin manusia rendah. Katanya. Tio bukiai jadi kewalahan. Mendadak ia dapat serupa pikiran. Kemari kau. Bentaknya. Dia lantas menghampiri dengan merangkah. Bukiai segera menempelkan kedua jempol tangannya di biji matu orang itu dan membentak. Aku korek biji matamu. Dalam menghadapi bahai, tanpa merasa si orang Shisyu mendorong dengan kedua tangannya. Inilah yang diinginkan oleh bukiai. Dengan meminjam tenaga itu, ia menotok jalan darah sinhang dan polong di bawah tetek orang itu yang badannya lantas saja kesemutan dan tak bertenaga lagi. Loh ya ampun. Dia sesambat. Tio Beng tahu bahwa totokan bukiai hanya bisa menahan orang itu untuk sementara waktu. Dalam waktu kira-kira setengah jam hiat. Yang tertotok itu akan terbuka lagi dengan sendirinya. Tapi ia pun tak ingin mengambil jiwa orang, terutama sebab ia memerlukan banyak keterangan dari orang itu. Sesudah memikir sejenak, ia berkata. Terima kasih. Selamat menikmati.